Pemirsa gelombang aksi unjuk rasa mengecam kebijakan pemerintah terus berlangsung. Rabu sore giliran aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Jember turun ke jalan, suarakan aspirasi menolak amendemen undang-undang terkait penundaan pemilu. Turunkan harga BBM dan minyak goreng yang terlanjur mencekik masyarakat. Di tengah guyuran hujan deras tak menyurutkan semangat para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Jember melakukan aksi unjuk rasa. Aksi kali ini dimulai dari kawasan bundaran depan kantor DPRD Jember. Membentangkan berbagai poster kecaman atas sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak pro rakyat bawah. Usai menggelar panggung orasi, para aktivis melanjutkan aksinya merangsek masuk ke halaman kantor DPRD Jember. Sempat adu tegang antara petugas dan para mahasiswa. Di bawah kawalan ketat ratusan personil kepolisian, perwakilan aktivis akhirnya diterima pimpinan DPRD Jember. Dan bersepakat untuk melanjutkan aspirasi mahasiswa, disampaikan kepada DPR RI di Jakarta dan pemerintah pusat. Ada lima poin yang kemudian dijadikan poin tuntutan. Nah, lima poin itu saya rasa sudah diabadikan oleh teman-teman Dewan di dalam akta kesepakatan yang disini tanda tangan bersama. Jadi lima poin itu adalah menunda dan merevisi undang-undang IKN, kemudian mengawal statement daripada Presiden Joko Widodo, dan juga menolak dan nyaman demen. Dan kita mengawal itu prosesi penyukur kembang. Poin kelima poin tersebut, DPRD dan Kapten Jember sepakat dengan mereka. Oleh karena itu pimpinan DPRD dan semua partai politik di Jember, di DPRD sepakat kita teruskan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Karena itu merupakan salah satu kebutuhan meresah, salah satu keseharian yang diperoleh masyarakat di Jember. Usai mediasi diterima, para mahasiswa akhirnya membubarkan diri. Aksi ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.